Sadiqo Provinsi Jambi, Labrado, dipunyai musim penghujan. Halikom membuat pemerintah daerah Kebupaten Sarolangun menetapkan status siago banjir dan lonso. Halikom diungkapkan oleh Kabit Kedaruratan BBB di Sarolangun. Menurutnya status tersebut diterapkan mengingat Sadiqo Labrado beberapa wilayah di Sarolangun yang sempat terkena banjir dadakan akibat hujan deras. Satu depit air sungai Batang Tembesi lah semakin meningkat. Mengingat Sadiqo hujan dengan intensitas lebat semakin sering terjadi di Kabupaten Sarolangun, BBB di Sarolangun lah mulai menyiapkan peralatan untuk melakukan petolongan bagi korban banjir kaginyo mulai dari perahu karet hingga tenda pengungsian. Selain banjir dan lonso, wago juga diminta mewaspadoi angin puting beliung karena Sadiqo Kabupaten Sarolangun lah masuk kategori rawan puting beliung. Bahkan berdasarkan laporan sementara, angin puting beliung lah terjadi di kecamatan Mandiangin. Kalau di Kabupaten Sarolangun ini memang banjir lonso, kemudian angin puting beliung. Memang betul memang ada rencana angin puting beliung. Sudah ada laporan bang untuk angin puting beliung? Yang angin puting beliung kemarin memang ada kejadian di manjengin. Kemudian laporan juga sudah masuk. Tinggal lagi. Surya Abadi, Jami TV